Pemirsa kasus stunting di Kabupaten Moro Jambi jauh menurun di tahun 2023 ini. Dari prevalensi stunting 27,2 persen menurun menjadi 18,6 persen. Peningkatan kualitas manusia merupakan salah satu misi pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Salah satu indikatornya yakni menurunkan angka stunting pada anak yang mencapai 14 persen di tahun 2024. Mendukung program pemerintah pusat tersebut, Pemkap Moro Jambi menggandeng pihak perusahaan untuk menjadi bapak asu bagi anak yang kekurangan asupan gizi. Dari catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Moro Jambi, angka stunting di daerah setempat jauh menurun. Dari prevalensi stunting 27,2 persen, kini menjadi 18,6 persen. Angka ini di bawah rata-rata stunting secara nasional, atau masih menyisahkan 371 orang anak yang masih terkena stunting. Kadis Kesehatan Moro Jambi, Afif Ude menegaskan, untuk mencegah terjadinya stunting, Pemkap juga mengimbau kepada masyarakat, mulai dari mengandung sampai usia anak 2 tahun untuk aktif ke puskesmas, atau posyandu untuk melihat pertumbuhan anak. Dengan penurunan stunting di Kabupaten Moro Jambi, bahwa kita sudah membuat program namanya BASS Bapak Asuh Anak Stunting, di mana Alhamdulillah pada tahun ini hasil SSGI itu prevalensinya turun dari 27,2 persen menjadi 18,6 persen, yang artinya di bawah rata-rata nasional, nah giatnya kita adalah memastikan bahwa anak yang terkategori stunting, kita sudah kita pus supaya asupan kisinya dipantau selama 6 bulan. Dari 900 tahun kemarin anak stunting, setelah Alhamdulillah setelah disisir kembali dalam satu tahun terakhir ini, ada tinggal sekitar 371 anak stunting. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan asupan gizi pada anak yang stunting berupa makanan. Afif optimis agak stunting Moro Jambi akan turun di bawah target pemerintah pusat di tahun 2024 mendatang. Terima kasih sudah menonton!